Karena ada cerita lucu di Al-Hatif, pemuda hijrah, kita lagi sholat maghrib waktu itu, saya baca pas Al-Qiyamah juga Ada satu anak muda, dia lagi kayak main gitu ke temannya di kos-kosan dekat masjid Cuman karena lagi rame di kos-kosannya, dia mau ke toilet, toilet penuh, akhirnya dia ke masjid Kan salah satu tempat nyari toilet itu biasanya kalau gak ke bom bensin masjid kan Nah dia ke masjid nih, ke masjid memang harusnya toilet masjid memang Masya Allah harus yang sangat layak gitu Dia ke masjid, masuk aja ke toilet di Al-Hatif, duduk di toilet Sound kita tuh kan surround kan, jadi ke toilet juga kedengeran dong Pas saya ngimamin, baca Al-Qiyamah Dia lagi duduk Tiba-tiba dapet hidayah Masya Allah kan ya, kita gak nyangka kan Bukan dapet hidayah dalam rangka itu, enggak Allah kasih dia hidayah lewat asbab dia punya hajat Dan masjid memfasilitasi Dia duduk Ini apa ya, kayak suara dari langit Dia ngomong kayak gitu, dia keluar dari toilet Terus dia mojok gitu dalam masjid Duduk di pojok, dengerin Gak sengaja dia netesin air mata Dia kayak dapet banget di hatinya Tapi dia gak ikut sholat, kenapa? Udah lupa cara sholat Dan dia kayak gak pede gitu, mau sholat ini baju saya bersih gak ya, bersih gak ya Yaudah gue duduk aja di pojok, yang penting dengerin Karena kayak sayang banget ngelewatin bacaan ini Itu denger di pojok Sampai beres, nangis, pulang ke rumah Entah gimana kejadiannya Minggu depan dia dateng lagi, udah siap dengan pakaian sholat Ikut sholat, ikut ta'lim Ditelepon sama ibunya Orang Makassar Kamu dimana? Di masjid Hah? Kok bisa kamu di masjid? Ibunya gak percaya dia di masjid Kalau dia di tempat-tempat hiburan Ibunya, oh yaudah Lanjutkan gitu Tapi kalau di masjid Kamu kenapa? Kamu kenapa? Heran gitu kan orang tuanya Kamu hati-hati ntar aliran Apa? Keras segala macem Enggak-enggak mak Ini aku dengerin bacaan ustadnya Akhirnya dia ikut sholat Nah pas ada Yang kita kayak ajak maju ke depan Dia angkat tangan Maju dia cerita Saya tuh dapet hidayah gara-gara ke toilet Kenapa? Soundnya masuk Bukan sengaja sound di toilet Giniin Enggak Soundnya emang kedengaran sih ke toilet Dan dia tuh Imam baca Dan makanya kalau kita lagi sholat itu Jangan berpikir bahwa ini sekedar ritual Ini sekedar kewajiban Ini tuh dakwah Dengan konten sholat Buat saya Performance saya ketika ngimamin Itu saya lagi ceramah Tapi kontennya ayat-ayat Itu kan lagi ngomongin apa? Sakratul maut Itu tuh saya lagi Ngebayangin Kalau saya lagi kena sakratul maut Sampai bertaut Betis kanan dengan betis kiri Menahan rasa sakit Dicabut nyawa Lalu melihat keluarga kita Istri kita Anak kita Atau kalau gak ada Mantan Lebih parah lagi tuh Lebih sakit gitu kan Sakratul maut datang mantan Aduh Lebih berat sakratnya Jadi Lalu dia ngenyaksiin keluarga besarnya Saat itu kita mulai sadar Inilah firad Perpisahan Tapi udah gak bisa Ngomong apa-apa Kita gak rela pun Tetap harus berpisah Saya belum siap Ninggalin anak-anak Saya banyak dosa Sama anak-anak saya Belum ngedidik mereka dengan baik Udah harus pergi Saya belum siap ninggalin pasangan saya Saya cinta banget sama dia, saya gak bisa sendiri Harus pergi Gimana nasib mereka, saya gak ninggalin apa-apa buat mereka Harus pergi Saya belum janjian sama istri saya Kalau salah satunya meninggal, dia gak boleh nikah lagi Pergi Ini namanya Udah kembali kepada Allah Dulu dia di dunia gak mau sedekah, gak mau solat Dia selalu mendustakan nasehat-nasehat Sekarang dia baru sadar Tapi sudah terlambat Gitu kan Jadi pukitnya segini Itu ketika saya baca itu Saya tuh bukan lagi bersenandung Tapi lagi mencoba mewakilkan teks Dalam bahasa Hirakma, Makomat Itu filosofi dari Makomat Yang dulu saya sempat share ke Muzamil And the gang Artinya emang, kalian tuh kalau mau jadi imam yang benar Jangan ningandalin suara doang Karena suara itu relatif lah Tapi andalkan perasaan di dalam hati dengan pemahaman Nah ini akhirnya orang yang solat Jadinya kayak, wah seru juga ya Kalau bahasa teman-teman yang baru hijrah tuh Wah acaranya sadis banget loh Sadis katanya Ada yang bilang, wah gila loh acaranya Solat gila Ini kan bahasa-bahasa yang masih Namanya juga orang baru kan Ya gak apa-apa Yang penting buat dia Gila itu artinya Keren gitu kan Gila itu artinya seru Gila itu artinya Wah gue dapet banget pas solat kemarin Cuman dengan bahasa santanya mereka Intinya Itu syiar Itu namanya syiar Sehingga kita gak bisa menjudge Buru-buru ketika ada orang Kayak misalnya Lagi posting kebaikan Tilawah atau apa Wah ria loh ria loh Belum tentu Karena yang tahu Isi hati hanyalah Allah Kemudian Dia sendiri Pakai kata kemudian Jangan dan Kadang kita suka bilang Allah dan dia Allah dan saya gitu kan ya Bukan Allah kemudian saya Kenapa kemudian? Karena kita tahu setelah Allah memberi kita tahu Allah yang maha tahu Kita sendiri kadang gak tahu Pernah ngerasa kayak gak ngerti tentang Isi hati kita sendiri Kenapa ya? Saya pengen ngerti sih gak tertarik Tapi kok tertarik ya sama dia? Kenapa saya gak bisa maafin dia sih? Kenapa kok saya gak bisa lupain dia sih? Itu kan kita gak ngerti kan? Karena Allah belum memahamkan kita Kalau Allah pahamkan Oh ya sih gue ngerti sekarang kenapa Itu kadang-kadang Kita suka lupa Bilangnya Allah dan saya Enggak Berarti sama-sama tahu dong Enggak Allah kemudian Kita Kalau bahasa Arab itu disebut dengan Summa Bukan Uwa Kalau Uwa itu kesannya kayak Se-level banget gitu sama Allah Artinya Kita gak bisa menjat Oh ini riak nih Ini sombong nih Ini apa segala macam Gak bisa Karena kita gak tahu isi hatinya Cukup Nahnu Nahkum Bizza wahir Kita berhukum dengan yang tampak Yang gak tampak Yaudah kita kembalikan kepada Allah Tampaknya apa? Dia sholat Yaudah keren ya Tampaknya apa? Dia ngaji Keren ya Tampaknya dia apa? Bantu orang lain di jalan Keren ya Tampaknya dia apa? Dia kayak lagi Apa? Bikin projek sosial Keren ya Keren ya Yang tampak Jangan selalu ngelihat Hal yang sifatnya batin Padahal yang tahu isi batin Seseorang itu Dan kita gak tahu Jadi buat teman-teman Syiar sosial media Itu salah satu cara kita Mengekspresikan keikhlasan kita Dengan syarat kita jaga riak Saya yakin Kita gak maulah ibadah Karena pengen pamer Ngapain sih ibadah pengen pamer kan ya Tapi kadang-kadang kita terjebak riak itu Bukan karena pamer Kita tuh terjebak riak Biasanya Karena gak mau diremehin orang Kalau sengaja pamer Insya Allah itu bukan level kita lah Itu mah level anak kecil banget Karena anak kecil Kalau seolah pengen diketahuin orang kan Terutama emaknya gitu Saya waktu kecil Kan di Aceh itu rumah saya Depan rumah Laut Belakang rumah Gunung Jadi kita pernah ngerasain banget Yang namanya kehidupan si bolang Wah pulang sekolah jam 1 siang Karena sekolah negeri Langsung buka baju Cuma pake celana merah itu Bajunya pake Baju singlet Kayak ala-ala Laskar pelangi gitu kan Udah langsung Main di laut Berenang Bareng adik saya Bareng geng saya gitu Main berenang di laut Metik kelapa Kelapa wakaf namanya Ada kebun kelapa Pinggir pantai Itu wakaf Siapa aja boleh ngambil Akhirnya kita petik Kupasnya pake gigi Woi Boang banget gitu kan Makanya gigi Berantakan Nah habis itu makan Kelaut Adik tenggelam Pernah masuk palung gitu Kan laut Aceh itu Samuda Dan salah satu spot surfing Cuma dulu saya gak tau surfing Makanya Saya nyesel banget Kalau tau dari dulu Udah jadi pro surfer sekarang Deus Cuman taunya surfing Justru kemarin di Jawa Barat Ke Batu Karas Jadi udah telat gitu Padahal Aceh itu Ombaknya 3 meter 4 meter Dan itu ombak Ngeri banget lah Lebih ngeri Daripada Apa Daripada Pantai-pantai Yang mungkin di tengah Kayak Sulawesi Yang tenang buat snorkeling Tenggelam Wah kita tolong Ramai-ramai rescue Udah ditarik kedua Udah penuh airnya Gituin keluar Begitu dia sadar Saya dimana Saya dimana Alhamdulillah kamu selamat Awas Jangan bilang-bilang ke mama Langsung di Diteror gitu Oh iya iya bang Pulang Malem dia Menjadi makan Masih trauma gitu kan Habis tenggelam Besok dipanggil Emak saya Abang Saya manggilnya abang 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 adek sini Kita kayak ipin-upin Karena usia kita Beda setahun doang Jadi kayak deket banget gitu Setiap hari berantem Abang adek sini Apa kemarin kejadian Di laut itu Bahasa Sumatera gitu kan Gak ada mak Jangan bohong kamu Emang kenapa Saya langsung ngelirik adek saya Saya gak ngomong Gak ngomong ke emak Ternyata yang ngomong itu Tetangga Oh yaudah pokoknya Gak boleh berenang seminggu Ya mak Akhirnya kita ke gunung Kalau di gunung Permainan yang paling kita suka Lagi hujan tuh Lempar-lemparan kodok Hujan deras Cari kodok Lemparin Langsung kena badan Hujan kodok Nakalnya si bolang lah ya Lempar-lemparan kodok Udah Udah mendekati Udah lewat asar Lupa dengan suara asar Biasa lah anak-anak ya Jadi asar itu Waktu lagi kita Lagi kayak Seru-serunya Ibu saya langsung datang Bawa balok Balok itu panjang banget Tapi alhamdulillah Gak pernah kena balok Itu mah cuma ngegertak doang Bawa balok Abang Udah lupa Dimana rumah Masih ingat ma Langsung lari Itu bahasa Maksudnya pulang gitu Tapi bahasanya udah lupa Dimana rumah Enggak Masih ingat ma Langsung lari Mandi Sholat Sholatnya di dapur Biar dilihat Nama emak Tadi sholatnya Begitu raka terakhir Ma datang Allah Itu Itu tuh Ria-nya anak kecil Kalau orang dewasa Ria-nya udah gak kayak gitu lah Kita tuh gak mau lah Pamer buat orang lain Wah gue sholat loh Ngapain juga kayak gitu kan Semua orang juga sholat Tapi kadang-kadang Kita riaknya Karena gak mau diremahin orang Dan itu yang paling bahaya Karena saya juga Sering banget kejebak kayak gitu Datang kayak disini nih Acara Tablet Akbar DKM Gak kenal saya Karena saya gak pernah muncul di TV Tapi DKM gak main sosmed Jadi kita kayak gak nyambung gitu Gap Gap usia DKM gak main sosmed Jadi gak tau saya Saya gak masuk TV Jadi DKM gak pernah ngeliat saya Pas bikin undangan Mengundang Maksud Hanataki Pak ini kita di depan harus Menjadiin tenda Soalnya jamaahnya banyak Siapa sih yang ceramah Hanataki Udah tenang aja Masjid juga Kalau ada acara-acara besar Yang damai-damai apa Di TV teh Itu ramai penuh kok Masjidnya dan nampung gitu kan Oh yaudah Begitu datang Alhamdulillah ternyata Sampai ke jalan-jalan DKMnya bingung Ini siapa lagi nih penceramanya Saya datang Duduk di soft pertama DKM nanya ke saya Dek Ustadznya udah datang belum? Itu kan Mancing banget kan Kenapa? Pakainya gini Pakai baju biasa Pakai kupluk Gak ada yang nyangka Itu ustadz Dek udah datang belum ustadznya O.T.W. Pak Oh ya Gobrol Datang ke panitia Apa ini kenalin ustadznya Dia langsung gini Kayak gak percaya gitu Ini ustadz bener gak ya? Ini jangan-jangan Ahlu Bid Akhirnya muncul kan Karena diremehin kan Jadi kepancing kan Oh Bapak liat aja Bentar lagi Muncul tuh Ria-ria Mulai datang tuh Pas waktunya sholat Di panitia dorong-dorong Ustadz, Ustadz, Ustadz maju Ustadz maju Kita pengen denger Al-Quran Dari bacaan Ustadz DKMnya gak ngedorong Dan saya gak mau dong Gak didorong DKM kan Kayak ngerasa Aduh ini gak dapet legalitas gitu Makanya tadi Karena didorong-dorong Sama imam Masya Allah Mohon maaf nih Kepada Ustadz Harusnya beliau yang imamin Tapi karena beliau yang dorong Bukan saya loh ya Dorongnya kenceng lah gitu Aduh saya gak bisa menghindar sih Karena DKMnya ngedorong Saya mah biasa aja Diam-diam aja gitu kan Tapi dorongan dari belakang tuh Kenceng banget Aduh gimana nih Saya gak bisa nolak Yaudah deh Berdiri aja depan DKMnya gini Wah dalam hati Yaudah Nanti Bapak denger aja Sholat nih Sholatnya udah gak benar tuh Udah kayak pengen membuktikan gitu Allahu Akbar DKMnya ikut semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Gimana pak bacaan saya Nah udah tuh Ustaz kayak gitu Ya kadang-kadang Makanya Selalu harus Tajdi dunia Jadi kadang-kadang Kita tuh gak Gak sengaja gitu kan Wasawisus syaitan kan suka datang gitu Karena diramehin Beres sholat Tadi bacanya sebaik mungkin Yang kita bisa Harusnya niatnya Pengen syiar buat anak muda Tapi sekarang malah jadi pengen Pengakuan Dari satu orang Yang ngeremehin kita Beres sholat langsung balik arah Ngeliat ke arah DKMnya duluan Beliau udah gini-gini Beres masuk ke ruang DKM Ustaz mohon maaf Saya tadi seuzon sama Ustaz Oh iya gak apa-apa Udah biasa Kayak gini-gini tuh Namanya Ria yang terpancing Bukan Ria yang sengaja Tapi sama Ria Dan menghanguskan Pahala Jadi jangan langsung Kita menjudge Ada orang yang Ketika dia Syiar Berarti Ria Belum tentu Jangan-jangan kita Diam-diam aja Gak ada yang tau Tapi suatu saat kepancing Kita udah habis-habisan Ngebantu Apa segala macam Ternyata gak dihargain Baru kita ungkit Tau gak siapa dulu Tau gak gimana ceritanya Tau gak apa yang terjadi Segala macam Mulai satu Dua Tiga Gugur Gugur Berguguran lah Amal kita Yang tadinya Kita rahasiakan Gara-gara Kepancing diremehin Orang lain Itu Mew pullin nabari Idiota Kep pista 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 décider Terima kasih.